Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumbo Karno Audio Oke, di tahun 2022 ini Semoga kita semua diberi kesehatan Dan diberi rezeki yang melimpah Amin Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan mereview sebuah box power Sebuah box power Murah ini lor Box untuk 10A Maximal 10A trafo kota Oke Box ini juga cocok untuk Yang senang miniatur Miniaturan sound system ya Atau juga buat rumahan mungkin Juga buat sound system hajatan pun juga bisa lor Jadi, ya kita pakai 10A Kita pakai untuk 12 inan 4 mungkin Atau 15 inan 2 Jadi, sangat cocok lor Oke, langsung saja akan saya review Panjang Ke samping, ke belakang, dan tingginya Oke, untuk Pertama akan saya ukur untuk sampingnya Untuk panjang ke samping Untuk panjang ke samping Di sini 38,5 38,5 cm Lalu untuk ke belakangnya 35,5 cm Lalu untuk tingginya lor Untuk tingginya Di sini 11,5 cm 11,5 cm Oke Akan saya buka Dalamnya Dalamnya seperti Biasa ya Yang istimewa Tapi nanti ada Sesuatu yang istimewa Untuk belakangnya Oke, untuk tampilan depan Seperti ini Ya Tampilan depan seperti ini Lalu akan saya buka di sini Oke Tampilan belakangnya Seperti itu lor Yang aslinya Tidak seperti ini ya Ini sudah saya modif Saya Lubangnya sendiri Ya Jadi Untuk input Oke Akan saya balik Ya Seperti ini lor Untuk input Yang aslinya Pakai RCA Ya Pakai RCA Seperti ini Channel A Channel B Lalu untuk Output Ini output Pakai bidding post Ya Aslinya Cuman Ini aja lor Lalu Di sini ada Jack AC Jack AC Di sini Sudah Yang terbaru Yang terbaru ya Jack AC Di sini Sudah model Yang terbaru Karena dia Fuse nya Fuse Atau si kring Nanti ada Di dalamnya Sini lor Nanti ada Di dalamnya Colokan Di bawah Colokan Sini Sudah Saya ada Review nya Kalau tidak Selah di video Saya yang lain Oke Untuk input Saya kasih tambahan Seperti ini Ya Saya kasih tambahan Seperti ini Biar Lebih keren Dan kita Kalau ke mixer Atau ke Perangkat lain Tidak Bingung kabelnya Ya lor ya Jadi Kalau pakai RCA Mungkin Bingung Harus Ngasih Colokan Sambungan Nah ini Sudah saya Modif Seperti ini Saya lubangi Untuk input nya Lalu untuk output nya Juga Saya sudah Menggunakan Speakon Ini saya sudah Menggunakan Speakon lor Oke Seperti ini Lor ya Jadi Lebih universal Kalau saya ngomong Lebih keren Lebih universal Dan semoga Untuk yang Punya pabrik Atau yang Produksi ini Juga melihat Video saya Jadi Mereka Sudah Menyediakan Lubang seperti ini Dan kita Tidak susah-susah Untuk Melubanginya Sendiri ya lor ya Jadi Lebih Universal Seperti ini lor Oke Lebih Keren ya Untuk Output nya Output juga Menggunakan Speakon Seperti saya bilang Tadi ya Tinggal kita Colok aja Seperti ini Kita putar Jadi Lebih keren ya Lebih keren Lor Tinggal kita Masukkan Kita putar Sampai Meletak Nah Dia sudah Mengunci Sudah mengunci lor Untuk Mencabutnya Kita tarik Ini Tuas di atas Ini Kita putar Kebalikannya Lalu kita Lepas Oke Lebih keren lor Untuk catatan Bok ini Hanya bisa Digunakan Untuk Pendingin 10 sirip 10 sirip Yang Panjangnya Hanya 35 30 cm Sorry Yang panjangnya 30 cm Ya Jadi Oke Akan saya contohkan Seperti ini lor Pendinginnya Nah Ini Pendinginnya Seperti ini Ini Panjang Pendinginnya 30 cm Ya Untuk Tingginya Disini Dia tingginya Cuman 10 cm 10 cm Nah Untuk Pendingin Seperti ini Ada Yang tebal Ada yang tipis Ya Ada yang tebal Ada yang tipis Lor Nah Ini Saya contohkan Seperti ini Seperti ini Seperti ini ya lor Ya Pemasangannya Ya Oke Jadi Saya contohkan Seperti ini Kita Posisi berdiri Seperti ini Juga bisa Ya Atau kita Posisi tidur Seperti ini Juga bisa lor Kalau kita Menggunakan Trafo kodak Trafo kodak Nah Seperti ini Ini agak mepet Kesini Yang satunya Di sebelah sini Disini Masih mampu 10 ampere Lhor ya 10 ampere Masih muat Kalau untuk Toroid Untuk Toroid Seperti ini Ini Toroid 10 ampere Juga ya Tidak muat Lhor Nah Tidak muat ya Jadi ini Untuk Kodak Kalau untuk Trafo toroid Atau trafo donat Posisinya harus Berdiri Seperti ini Bendinginnya Jadi Baru bisa Masuk Untuk Trafo Toroid Seperti ini Lhor ya Sekarang kita Menggunakan Trafo toroid Bisa Seperti ini Lalu kita Menggunakan BSU Yang Agak Besar Atau Algonya Banyak Bisa kita Pasang Seperti ini Lhor Oke Masih Muat Seperti ini Untuk Harga Sendiri Ini Karena Saya Langsung Beli Di Tokonya Jadi Harganya 250 Jadi Harganya 250 250 Di Toko Langsung Kalau di Online Mungkin Sekitar 270 Atau Lebih Oke Kalau Untuk Pendingin Pendingin 2U Mas Bisa 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 Pendingin 2U Yang Seperti ini Yang Bukan Buildup Ini Yang Lokal Ini Yang Lokal Kalau Yang Buildup Tebel Saya Sudah Ada Contohnya Tapi Yang Di Video Sebelumnya Seperti ini Ini Masih Bisa Lhor Seperti ini Ini Tingginya Hanya Yang 2U Ini 8,4 cm Jadi Masih Bisa Lhor Kalau Mau Lebih Keren Seperti ini Pakai Yang 2U Bisa Asal Panjangnya Tetap 30 cm Jadi Untuk Harga Sudah Saya Sebutkan Tadi Lalu Untuk Modifnya Seperti itu Saya Modif Sendiri Dengan Menggunakan Bor Seperti ini Bisa Yang Besarnya 2,5 25 mili Atau 2 cm Setengah Bisa Menggunakan Bor Seperti ini Juga Bisa Menggunakan Bor Yang Bor Pagoda Bor Kerucut Pagoda Seperti ini Lhor Seperti ini Oke Seperti Saya Bilang Tadi Semoga Untuk Yang Memproduksi Bok Ini Atau Pabriknya Bisa Bisa Melihat Dan Bisa Memberikan Untuk Input Dan Output Seperti itu Jadi Lebih Keren Oke Saya Kira Cukup Sekian Dulu Untuk Review H box power ini box power murah tebel ya tebel ini lor depannya ini tebal sekian dulu video saya terima kasih sudah menyaksikan yang belum subscribe silahkan subscribe eh saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap terima kasih